Yo friends, welcome back to Franz Anjaya channel Hanya mainan sultan, mainan mewah, mahal Yang mempersatukan kita Mahal ya? Ini gila friends, kayaknya tahun 2021 Channel gue kebanyakan unboxing transformer buatan Prime 1 Betul, betul Memang manusia itu kalau kita udah mencicipi sesuatu yang keren, bagus Kadang-kadang ketagihan, limited sekali Betul, yang ini hanya 200 piece aja 200 piece friends Seluruh dunia, cuma 200 Harganya, cek sendiri di Youtube dan di Google Langsung kita unboxing, karena unboxing adalah kerikmatan yang hakiki Wuhuuu Wih Oh iya, ini kita dapet dari Live or Toys, guys Wuh Rasatin Wuh By the way, ini kita bela-bela ini pake masker Walaupun berat fans Supaya kita menjadi contoh teladan buat warga Indonesia Bener, walaupun Engap ya Engap ya Engap ya Engap ya Jadi memang masker itu zaman sekarang udah kayak kebutuhan premier Betul Yang harus kalian pake kemana pun juga Betul Ya Cuman gue agak benci sama dia Bener Karena dia mau ngebunuh Iron Bener Favorin kita dibunuh sama dia ya Hah, konyol coy Weapon specialized Bener Begitu masuk ke erbang Tiba-tiba dibokong coy Iya bener Ditipus Oh ini kayak armor-armornya hati-hati nih Iya gila dia ada armor disini gila hampir Biasa satu box isinya cuma base doang Takut ada yang patah Tadi gue tarik loh Cetau gue Karena dia tuh tadinya Autobot Terus ternyata dia berkhianat Terus ternyata dia berkhianat Menjadi jahat Kita tuh maksudnya dapet logo Desepticon Oh jadi bisa dua Nah seinget gue gitu Gue liat di video orang sih begitu ya Makanya nih gue penasaran Ini nih Oh iya Bener Oh jadi sininya Autobot Ininya Desepticon Dan gue gak tau nih Kita pasangnya bisa ngadep mana Oke Bodinya Wah bonusnya banyak nih Wih ini majalahnya men 2021 kalender Wah lumayan nih Oh ini manual kitnya Oh gak begitu banyak partnya lah Ya Merahnya bagus ya Merah Ferrari Ya betul Merahnya nyala banget ya Bawanya apa berarti? Badanya ya Bawanya Nah ini gunnya nih Yang untuk yang eksklusif Oh ini eksklusif Ya Ini Ini bukan eksklusif Ini Thanos bukan sih? Betul Ini Thanos nya Transformers Wih gila gede banget Wih Wih Ini bisa buat motong babi coy Let's go Kita bakalan ngerakit Primes Oke Wih Selalu ya Selalu menakjubkan ya Kita baru pegang kakinya aja Udah wow By the way Si Sentinel ini dia Mobil-mobil kan Terl kan Nah gue agak lupa Fire truck Kalau gue salah kan Tadi si Ray bilang truck Si Rio bilang Pesawat Pesawat Ini gue suka sih Dengan warna merahnya Warna merahnya itu beda Sama yang Optimus Prime Betul Kalau yang si Prime itu agak orange keping-pingan gitu Wah ya Kalau ini tuh bright warnanya Kayak Ferrari ya Warna merahnya warna merah berani gitu Tapi detailnya sih Primes selalu gila Friends Dia ada nomor 31 nih Oh iya Tuh Nomor apa tuh? Oh iya Ini sebelah kiri sama kanan beda coy Yang kanan ada 31 sablonnya Yang kirinya dia polosan doang Yang kirinya ada tulisan R nya tuh Nah Wow Tetap mesin-mesin dalamnya kelihatan Pegas-pegasnya Rem-remnya Gear-gearnya Ada bunnya juga Primes Bunnya kayak ada kotor-kotor tanahnya juga Memberikan kesan Dia itu baru banget berubah Transform Menjadi robot Betul Wow Dasar part ini juga yang paling Wah banget ya gak sih? Karena dia detail-detail bodinya tuh Wah Ya itu Feelnya kita dapet Kalau kita beli dan merakit Betul Karena sebelum kita tempat-tempat Kan dia daleman detailnya kelihatan semua tuh Betul Nanti dia bakalan ketutup sama armor Jadi kalau udah jadi Nikmatnya nikmat udah jadi doang Benar Tapi ini ada kenikmatan yang kita gak dapet Kalau kita gak unboxing sendiri Dan ini tuh bukan kaleng-kaleng Berat coy Pegamen Aduh Gue sampe serem nih megangnya Karena terlalu detail ya Takut ada part yang kecil juga ya Dan kita nahan beban berat Jadi kudu hati-hati friends Karena ada part-part yang suka kadang-kadang Muntul sedikit Mencip-lencip gitu Jangan sampai jari kita nekan Patah Patah Berarti semua konsep Transformer Prime 1 tuh kayak gini Ini magnet loh yang ini kali ini Biasa gak ya Biasa gak ya Oh biasanya dapet besinya Ini dapet besinya Ini dapet besinya Ini dapet besinya Ini dapet banget Mantep Dan yang uniknya sebenernya Galpatron Karena dia dapet selangkangan coy Ya Jadi dia pasangnya dari atas ya Rakitnya beda Itu lucu Kalau yang biasanya tuh Selalu dari kaki Dari bagian Apa ini namanya Selangkangan Ini kudu diangkat dulu coy Soalnya ini gak masuk ben Jadi memang harus bareng Masangnya Serius Serius Jadi lu cabut dulu ini Gua pasang Awas ke lingking lu Penjepit Oke Nah baru masangnya kebawahnya Makanya lebih aman Masang transformer ini Dua Masuk Bentar Ini soalnya Nah harus pampah Soalnya dia ada besinya Iya Oke Awas tangannya Oke Tapi aneh ya Ini kalau kita pengalaman Unboxing si Optimus ya Ini bahan partnya agak beda Iya gak sih Kali ini gue rasa Materialnya agak lebih bagus Daripada Optimus Prime Semakin mantep ya Iya gak sih Lebih berat dan lebih easy Semakin upgrade ya Karena harganya juga Semakin gila ya Semakin naik ya Transformers dari Prime 1 Jadi ini firetruck buat di airport Mungkin buat kalau kebakaran pesawat lah Atau apa gitu Iya Iya Gede banget mobilnya memang Ini apa nih pesawatnya Nah gue gak tau Kita pasang aja lah Ini mana nih Oh ini sini ya Iya Wah langsung nutup kakinya Oh tuh kan Detailnya langsung gak keliatan Betul Ini mantep ya Lihat deh Makanya kuat banget ya Ini nempel ke armor yang lainnya Tau gak sih Terus nyatu gitu Oh iya Coba kasih lihat Ray Bagus banget ini Ini sensasi pengalaman yang Lihat ya Ininya nempel ke situ Jadi kayak nyatu Tuh Mantep ya Konstruksinya Juara Wah Ini kayak pesawat Iya ben Gila keren banget Ini shieldnya kan Iya shieldnya Ini tangannya Ini tangannya Wah gue masih gimana Ini shield segena bagongnya Ini nempel ke tangannya Iya men Wih Gila press Coba Itu tangan sebelah kiri kanan Sebelah kiri Kiri Kita coba yang pasang ya Ini nih Oke Nah Wah ini ada besi dan ada magnet loh Makin mantap ya Karena shieldnya segera banget Tidak Sudah Oke Oke Ha ini ngeri men Kuat gak men Ngeri ya Wah tapi ini apa namanya Seret banget Ini pastikan dia pol masuk Sampai ke dalam Karena dia cuma nopang itu doang tadi Ngeri men Tapi memang jangan khawatir Karena shirtnya ini agak kosong Agak kopong ya Tuh bujinya kelihatan Tapi ya itu sih menurut kita Setelah kita udah unboxing Dari waktu ke waktu berapa kali Mereka semakin mantep Bukan semakin asal-asalan Karena udah punya nama Tapi mereka bener-bener perhatiin sampai detail banget Oke kita ke tangan sebelah kanan Ini sama purchase ya Kiri kanan kan Cuma ini ada bonus Ada senjatanya dia Ini kalau patah bisa ganti pakai paku Ini kalau bangunan Paku tembak Oh ada beda ternyata Kita pasang ya Stiker di shoulder-nya beda Yang kiri R Yang kanan dia 07 bintang Ini juga sama ada magnetnya Pastiin bener-bener Takutnya kalau sampai gak jatuh juga Dengan umur nanti bending atau apa ya Ini aja cari pasang ini Keren banget Ini bagian depan ya tadi Ini bagian belakang Ini bagian belakang Tadi sebelum dipakai armor Tangannya cungkring Iya Lihat dong Ini kombinasi ini sama paku ya Gila-gila Oh paku Oh paku ini kayak keluar gitu ya Wih anda belum sampai cakep disitu doang Nah ini sadis nih Yang buat menggal kepala babi coy Gila banget ini Gede mana sama punya Thanos Udah pasti gede ini lah Ini kan robot Ini sih harusnya Harusnya dia ini Unbeatable men Bener Bayangin tangan kirinya Silatnya segede badannya Tangan kanannya pedang Kiri kanan segede bangun Ini bongkannya juga masih bisa ya Iya Gila sih ya Kalau dia gak ditusuk dari belakang sama megatrol Dia kayaknya gak akan mati coy Betul-betul Jadi dia ngebokong si Ironheart Karmanya dia dibokong juga sama megatrol Makanya jadi hidup itu harus balik Jangan main bokong Jangan main bokong-bokongan lah Iya-iya Oke kita pasang ya Oke gue pegang ya Waduh gila Wah ini posenya kayak posenya siap tempur gitu sih Wah gila Ini gampang sih ini gak terlalu seret Tapi magnetnya nyedot banget sih Gue baru nyadar ini Ini upside lho Ini upside men tuh Ini meja gue upside di bawahnya Tuh liat Ini kalo kesenggol sama mba ya lagi ngepel sedih men Hahaha Kita lanjut ke bagian armor depan Iya Ternyata ini partnya gak begitu banyak Betul Sama kayak Galpatron lah Feelnya sedikit ngerakitnya Oh Galpatron juga Galpatron juga Yang gold kemarin itu ya Iya Oke ini kayaknya disini nih Betul Bener ya Betul-betul Nah kayak ada ini ya Kayak ada buat Ada pile Mesin dereknya ya Iya Udah gitu Kacanya coy Ini beneran ada kacanya men Oh Ya kan Disini ya Ngadepnya kemana nih Kepada Gini ya Nah gini ya Kok doyot ya Emangnya ya Seperti biasa ini juga doyot Oh enggak belum masuk semua sorry Oke Doyot itu apa ngomong doyot itu Turun lah Oh turun Mendoyot Bahasa Sunda itu ya Ini kayak semacam Oh hiasannya lah Hiasannya lah Ini dimana kas Oh ini Gadepnya ke atas juga Kecil banget coy Pasti ke atas dong Kalo ke bawah jelek men Hehehe Oh noyot kalo ke bawah Oh nah ini Magneta kenceng Ih ini udah kayak kabel-kabel gitu nih Nah kayaknya itu nanti ada Oh ini dari bahan karat coy Awas patah bro Oh iya Seng-seng lebih dipetak aja ya Lanjut Oh Oke Nah ini dia nih Wow ini yang bikin aksen mempercantik ya Jadi kayak ada selang yang keluar Ini kemana bro masangnya Ini ke sini Oh ini magnet Oh jadi ini sama ini ceritanya Iya Ini gak ada sebelah sini ya Ini gak ada kabelnya nih Gak ada ya Cuma-sebelah ya Tapi bagus nih efek dari Kacanya ya Mesin dalam jadi keliatan tuh Wow Oh iya dia kasih lihat ya bagian itunya ya Nih gue pengen kasih lihat sesuatu yang menakjubkan coy Ada tiba kecabok shield Oke Nih lihat Karena dia kaki kanannya maju dikit ya Jadi Patatnya turun Enggak similar Enggak turun sedikit tuh Jadi memang bener-bener posenya tuh semua Badan itu ada Iya betul Ngikutin ya semua Polornya jangan lupa Ini ya Balik gak? Enggak ya Nah Ini kayak pake pampers gitu ya Gak ada ya Menutup bahunya Apa ini Tricep Tricep Iya Tuh kan Jadi kabel-kabel mesin-mesinnya itu ketutup pake ini Ketutup Tapi kita bisa ngintip Bisa ngintip Ini sebenernya Ikoniknya si Sentinel tuh Ini aneh ya Tapi bagian dari apa nih Yang ada begini Ada kayak R nya gitu tuh Iya Ini bukan sayap sih Kayaknya sih Kan mobil gak ada sayap Kayak grillnya apa gitu Kayaknya ya Kayaknya ya Kayaknya ya Karena ada kabel-kabelnya tuh Tapi keren ya Dia bikin desainnya jadi seperti sayap ya Bagus-bagus Jadi kayak capung coi Iya kan Oke kita pasang ya Ini pegang hati-hati shieldnya Oke ujilnya Oke Udah kuat sekali Nah ini yang hati-hati nih Nah iya Oke Padahal umurnya kan sama Casio Optimus ya Yang gua sebenernya Salah satu yang bikin gua tertarik banget Pras Ketika gua memilih ini Muka detailnya Lu liat deh Kalo yang lain kan Optimus tuh kan Masih robot Robot Dia tuh kayak ncek-ncek ya Bener Kayak ncek-ncek Ini ada Oh dia ada kayak antenenya ya Ya Beda sebelah kiri-kanan Yang satu damage ya Yang satu damage ya Ini bisa nyala kan Nanti kita cobain ya lampunya Lampunya hanya disitu sama di base ya Iya Oke Lampunya ini ada dapat di kepala sama di base aja Uuuuuh Uuuuuh Tengah Jansu Tengah Tengah Terima kasih. Dan ini kan memang harganya gak murah gitu. Kalau beli mainan apakah harus mahal gak juga. Yang penting kan kita senang. Ada juga kalau sentingnya yang kecil yang bisa dirubah jadi truck juga ada. Maksudnya kadang mahal pun kalau kita gak senang ya buat apa dibeli gitu. Kecuali Sultan yang pengen melengkapi semua koleksinya. Bener, gak apa-apa pokoknya lengkap. Gak suka gak apa-apa yang pentingnya lengkap. Yang penting budgetnya ada ya. Ya pokoknya kita juga friends. Thank you so much. Ya udah ngikutin merakit dari awal sampai akhir. Enjoy videonya. Lancar semuanya. Gak ada yang patah. Gak ada yang miss. Gak ada yang hilang mulus aman. Nah tapi selama ini memang pengalaman dari Prime One sendiri. Lu aduh. Tuh hampir aja. Di ujung akhirnya. Oke. Iya, iya, iya. Lu pernah temu yang patah gak selama ini Prime One? Nah gue juga belum pernah. Belum. Jadi partnya packagingnya semuanya aman. Oke gue unboxing dua Prime One. Dua-duanya semuanya bagus kondisinya ya. Jepang memang beda sih ya. Ya QC-nya lebih baik. Bener, bener. Oke friends gitu aja. See you di unboxing mainan-mainan mahal berikutnya. Betul. Salam hanya mainan-mainan mahal yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. Bye-bye. 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 Bye-bye.